Pertanyaan saya ke Lisa lah, paling tidak ingin melihat juga sejauh ini sebenarnya di lapangan itu seperti apa? Sudah cukup mengkhawatirkan tidak? Dan juga seberapa mengkhawatirkan penggunaan airsoft gun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini? Dan juga bahkan penggunaan air gun yang ilegal saat ini di lapangan? Jadi harus dibedakan ya, airsoft gun dan air gun. Airsoft gun ada nomor pertandingannya nih, dan itu hanya untuk olahraga. Air gun yang kita lihat itu, itu jenis pelurunya gotri, terus kemudian memakai CO2, dan daya tembaknya bisa sampai 700. Pegasnya CO2 ya? Pegasnya itu. Jadi bisa melukai. Dan itu ilegal. Sama sekali tidak ada yang resmi? Tidak ada yang resmi. Untuk izin bela diri tidak boleh jelas. Olahraga pun tidak menggunakan itu. Ini ilegal, nah ini yang harus dibasmi. Ini yang harus kemudian ditertibkan air gun ini. Airsoft gun pun itu tidak boleh ditenteng-tenteng di bawah-bawah. Airsoft gun bedanya, dia berpeluru plastik. Mungkin powernya di bawah 700, kalaupun kena badan hanya bentol saja. Karena dia itu lebih ke, apa namanya, olahraga rekreasi. Masuknya itu, tembakan-tembakan dan lain sebagainya. Itu ada nomornya itu. Olahraga rekreasi. Dan itu selalu disimpan di gudang, tidak boleh dibawa ditenteng kemana-mana. Seperti si David ini. Ijinnya penyimpanan. Ijinnya penyimpanan. Ini tidak boleh. Apalagi air gun. Dan beberapa kasus saya lihat, ini sangat merugikan para pemegang senjata api resmi. Iya dong. Iya kan? Karena mereka itu... Senjata api resmi? Senjata api ya? Senjata api. Pemilik senjata api resmi. Untuk bela diri. Resmi. Tidak pernah ada kejadian-kejadian seperti itu. Yang selalu kita lihat itu orang yang arogan, pakai replika, segala macam-macam orang. Ngancam-macam orang. Kalau senjata api bela diri resmi, itu dipergunakan ketika memang sudah pada kategori terancam nyawa. Terancam yang diatur oleh, di KUHP juga diatur, apa itu kategori terancam. Dan itu diatur juga di Undang-Undang 12 tahun 1951, Undang-Undang Darurat. Dan hanya kemudian terbatas kan, perseratannya pun luar biasa pemegang yang resmi ini. Siapa-siapa saja yang bisa kemudian melegalkan diri dengan memiliki senjata api. Si Mariani nih, si Ayani bisa kan? Mungkin nggak saya bisa punya? Ya tentu orang yang berpotensi terhadap ancaman dan punya kedudukan tinggi. Misalkan di level swasta, level direktur ke atas. Di kepolisian pun itu bisa memohon untuk injilir resmi sama prosedurnya. Dari mulai kapten atau mayor ke atas. Terus kemudian lawyers yang kemudian 5 tahun ke atas. Menjalani profesi. Terus kemudian dokter, anggota dewan dan lain sebagainya. Itu pun kemudian perseratannya luar biasa. Perseratannya kan bukan hanya di awal kan, tadi kan Kang Laman sudah menyampaikan juga tuh. Oh jelas, pertahun dia melakukan lagi kembali psikotest. Dicek balistik kembali, registrasi ulang. Termasuk orangnya kan? Oh iya, jadi izinnya itu ada dua. Satu izin kepemilikan dan izin penggunaan yang satu tahun sekali itu dilakukan registrasi ulang. Sangat ketat, super ketat. Karena disitu izin penggunaan yang tanda tangan pun itu level bintang 3. Bintang 3. Jadi orang tidak sangat mungkin tidak menyalahgunakan. Dari selesai ya, udah ya. Gitu, agak-agak sangat ketat. Kalau terancang mungkin kita sebagai anchor gitu ya di lapangan segala macam itu. Kalau Anda juga terancang, terancang gagal. Mungkin dari 275 juta, hanya ribuan saja. Artinya 0 koma saja yang kemudian terseleksi itu. Dan sangat dijaga. Kakang Mamandeh, pertanyaan yang tadi sudah cukup menghalang. Sekali lagi Kang, kita banyak membaca berita di Amerika Serikat, di beberapa negara bagian dan lain sebagainya. Dengan gampangnya memperoleh senjata dan meletuskan senjata. Bahkan menewaskan beberapa orang. Kita nggak ingin Indonesia seperti itu kan? Ini harusnya jadi pemantik betul kepada polisi untuk melakukan sweeping yang betul-betul nih. Kepada pedagang-pedagang senjata ilegal misalnya. Airsoft gun, air gun yang kemudian memberi jaminan sudah dapat memberikan surat izin dan lain sebagainya. Padahal perizinannya tidak mudah. Umur 24. Kita tinggal buka aja per pol 1 2022 yang keluar peraturan polisi ini. Tentang 8 jenis senjata api dari senjata genggam sampai senjata laras licin. Yang boleh dimiliki juga oleh sipil dengan persyaratan yang dahsyat. Panjang betul persyaratannya. Harus ada izin, kemudian tes psiko-tes polisi, tes kesehatan, perpanjang tiap tahun. Harus ada surat keterangan kelakuan baiknya dan lain sebagainya. Si David mah nggak lolos henggol kayak gini-gini ya? Kalau melihat orang-orang dengan emosi seperti ini, tidak lolos. Jadi menurut saya persyaratannya harus betul-betul tegak. Jangan digampangin, jangan dimudahkan. Jangan kemudian bisa dengan hengki-pengki lalu kemudian dapat izin. Tes psiko-tesnya itu yang terus-menerus harus dijalankan. Kalau untuk senjata api, itu berlaku ketat seperti itu. Ini yang saya sayangkan tadi, air gun-air sop gun tadi. Senjata api ketat. Setiap setahun sekali didatengin oleh petugas polisi. Bukannya yang megang yang datang. Polisi didatengin, polisi datang ke rumah cek. Edukasi juga untuk pemirsa TV One pagi hari ini. Ancaman pasal dan hukuman bagi mereka-mereka orang-orang seperti David dan lain-lain yang kemudian menyalahgunakan penggunaan air sop gun ini. Jadi kalau air sop gun-air gun ini bukan, saya melihatnya ya, karena saya juga praktis hukum, bukan masuk kategori senjata api. Tapi di Purple 1 2022 itu alat yang menyerupai senjata api. Nah, yang undang-undangnya semua merujuk ke Undang-Undang 1251, Undang-Undang Darurat. Itu mengenai senjata api. Ini bukan senjata api. Jadi kalau macam kasus ini, dia hanya mungkin bisa dijerat oleh pasal 335 dan 353. Mengenai? Pengancaman dan penganiayaan. Satu pengancaman, ancaman satu tahun. Satu lagi penganiayaan, empat tahun. Dan itu konsepnya perbarengan namanya. Gitu. Mediasis summon loop perbarengan. Jadi bisa kumulatif, dia bisa ditahan. Karena kalau dijumlahkan, lima tahun lebih. Bisa ditahan ya? Bisa ditahan. Tapi kadang-kadang polisi pakelah Undang-Undang dijerat Undang-Undang Darurat. Tapi bukanlah Undang-Undang Darurat, itu kan untuk senjata api. Makanya, yang sudah-sudah ketika kemudian dimasuk ke ranah pengadilan, ini... Itu substansi pertanyaan tadi, Bang. Atau yang juga kemaman. Berarti ada kekosongan dong di Undang-Undang kita. Menurut saya harus diatur itu. Karena tidak ada Undang-Undang khusus yang mengatakan F of God dan Ergant. Saya dengar, ini kan Undang-Undang tentang pengawasan senjata api sudah lama sekali. Namanya Undang-Undang Darurat. Dari zaman dulu. Undang-Undang 2012. Harus kekinian juga Undang-Undang itu berarti ya. Ini harus diupdate. Ini harus diupdate. Karena semakin marah penggunaan senjata ilegal ini. Yang non-api ya. Jadi ini senjata non-api replika. Awas nih, beda nih. Senjata api, kalau ini senjata non-api replika. Dan ini yang kemudian harus ditertibkan. Jadi saya memohon kepada aparat, juga kemudian masyarakat. Satu, ini berbeda. Senjata api dengan senjata api replika. Ancamannya pun juga ngeri juga nih. Nah, kebetulan yang non-api replika ini tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang Darurat. Undang-Undang Darurat tentang senjata api. Ya, itu tadi yang harus dibilangkan tadi. Penganiayaan. Hanya penganiayaan. Iya. Dan ancaman aja. Oke, baik. Gitu. Terakhir ada Anda. Pengawasan yang ketat, betul-betul. Perizinan yang ketat, nggak boleh. Nggak boleh lepas tuh. Kalau sekali-kali waktu, betul-betul kayak dulu kita pernah melakukan operasi sapu jagat. Periksa aja. Periksa aja supaya orang jadi takut untuk memegang senjata ini dan tidak boleh bawa kemana-mana. Yang kedua, senjata itu melekat di diri orang yang mendapat izin. Nggak boleh dikasih ke siapapun. Kalau sampai itu terjadi. Pelanggaran. Pelanggaran. Dan jangan dengan mudah mengatakan kita call dengan 20 tahun atau seumur hidup. Itu Undang-Undang Darurat. Khusus senjata api. Jadi kalau bukan senjata api, seperti yang disebut banget tadi. PR itu tadi itu. Nah ini yang harus kita. Bisa kumulatif dengan lima tahun dan bukan soal senjata apinya, tapi ancaman dan penganiayaannya yang kena. Mudah-mudahan ya polisi memberi call yang tertinggi 20 dengan Undang-Undang Darurat. Sambil ada bisa dikatakan kelemahan tersebut, ya kita harus berbangga juga ya. Masyarakat Indonesia juga sudah melek banget yang namanya digital. Inilah terungkap karena the power of medsos kan begitu ya. Iya, saya setuju bahwa CCTV yang terbaik hari ini adalah netizen. Saya mau kasih, boleh tambahin yang satu lagi nih. Waktu itu sudah habis Bang. Oh, sudah habis. Jadi dimulai dari toko-toko online yang menjual senjata api-apis. Sikat habis lagi itu Bang. Sikat habis itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang. Kang Maman, terima kasih banyak. Kami akan jeda dulu membirsa, saat lagi kami masih akan kembali untuk Anda. Terima kasih banyak Bang.